Pedang medali naga jilid sebelas. Aku merasa tenagaku habis, Kun Hou. Aku merasa tenagaku dilolosi dari dalam dan seakan lumpuh. Kun Hou terkejut. Dia merasa was-was, melihat muka ayahnya yang berkerut-kerut itu. Lalu ketika jago pedang ini mencoba bangkit mendadak tubuhnya terjerembap kembali dan roboh di atas lantai. Ah, aku lumpuh, Kun Hou tanda seru. Kun Hou kaget bukan main. Dia melihat ayahnya tak dapat bangkit lagi, susah menggerakkan kaki dan tangan. Tapi Kun Seng yang tersenyum padanya tiba-tiba menghela nafas pendek. Hou Ji, anak Hou, perhitunganku sedikit meleset. Racun ternyata tak seluruhnya keluar dari luka yang kubuat. Otot-ototku diserang kelumpuhan tanda seru. Kun Hou terisak. Dia membuktikan ayahnya itu benar-benar tak dapat bergerak lagi, artinya tak dapat duduk atau berdiri. Hanya sanggup menggulingkan tubuh ke kiri atau ke kanan. Itu pun dengan susah payah. Dan Kun Hou yang menangis melihat keadaan guru atau ayah angkatnya itu tiba-tiba menggumuli dan memeluk pendekar ini. Ayah, apa yang harus kulakukan? Benar-benarkah kelumpuhan menyerang dirimu? Hektometer, aku benar-benar tak berdaya lagi, Kun Hou. Sungguh tak kuduga sisa racun masih berada di dalam tubuhku. Kalau begitu akan kubalas kelak perbuatan nenek iblis itu, ayah. Akan kulumpuhkan dan kubunuh dia. Sudahlah, itu urusan nanti, Hou Ji. Yang jelas masih untung aku tidak bina satian rupanya menghukum sisa-sisa dosaku dengan kejadian ini, lalu tersenyum dan tertawa pahit pendekar ini membalikan tubuh. Hou Ji, sejak saat ini aku akan mendidikmu secara teori. Kau ambillah pedang dan kitab itu. Kun Hou mengangguk. Dia mengambil kitab di dalam peti, menyerahkannya pada ayahnya itu beserta pedang. Tapi ketika dia melihat pedang di tangannya itu mengeluarkan sinar kebiruan dan berhawa dingin mendadak di akeder dan tertegun dibuatnya. Ayah, inikah pedang naga itu? Ya, itulah pedang yang diminta empat iblis tadi, Kun Hou. Kalau saja sejak semula aku membawa pedang ini tentu mereka dapat kukalahkan semuanya. Kun Hou terbelalak. Dia teringat pedang ayahnya yang lentur itu, pedang lemas yang akhirnya patah bertemu cakar baja di tangau sobeng. Dan heran bahwa ayahnya menyembunyikan pedang yang berwarna kebiruan ini tiba-tiba dia tak tahan untuk bertanya, Ayah, dari manakah kau dapatkan pedang naga ini? Benarkah milik kerajaan Yewe? Pendekar itu tersenyum. Memang benar, Hou Ji. Dan pedang itu pun ku dapatkan secara aneh. Secara aneh apa maksudmu, ayah? Artinya ku dapatkan pedang ini dalam tempat yang tidak wajar, Hou Ji. Dia menancap di utas wuungan istana ketika aku tertarik melihat cahayanya yang kebiruan itu. Ah tanda seru Kun Hou terbelalak. Siapa yang menancapkannya, ayah? Hektometer, mana aku tahu, Hou Ji. Tapi menurut kepercayaan pedang itu mi lesat sendiri dengan kekuatan gaibnya. Dia pedang keramat yang entah kenapa sedang menunjukkan kemarahannya pada pangeran Kao Chien yang kini menjadi raja muda di kerajaan Yue itu. Kun Hou tertegun. Dia tertarik pada keandahan cerita pedang ini, sedikit merasa seram tapi tidak takut lagi. Bahkan tiba-tiba merasa dekat dengan pedang ini. Pedang yang katanya sedang marah pada majikannya, seperti dia yang marah pada musuh-musuhnya yang dibenci. Dan Kun Hou yang melihat badan pedang diukir dengan lukisan naga yang indah kemilau tiba-tiba saja bersinar matanya. Ayah, pedang ini benar-benar indah sekali. Lukisan liongnya, naga, tampak demikian hidup. Ya, tapi pedang ini bukan melulu pedang yang indah saja, Hou Ji. Tapi dia juga pedang keramat yang tajamnya melebih segala ketajaman benda di muka bumi ini. Dia melebih ketajaman pedang lenturku yang patah bertemu cakar baja di tangan iblis penagih jiwa itu. Kun Hou terkejut. Begitukah, ayah? Pendekar ini mengangguk. Coba kau buktikan, katanya. Lempar bajumu itu di udara dan bacoklah dengan pedang ini dalam jarak 2 meter, Hou Ji. Pasti akan robek di sambar angin pedangnya yang tajam luar biasa. Kun Hou berseri. Dia segera membuktikan hal ini, dan begitu baju dibacok sesuai jarak yang dikatakan ayahnya tiba-tiba baju itu terpapas di sambar angin bacokan pedang ini. Berat tanda seru Kun Hou melenggong. Dia melihat bajunya itu kutung, robek menjadi dua padahal belum disentuh pedang. Dan Kun Hou yang terbelalak oleh kehebatan pedang ini tiba-tiba mendesis dan berseru penuh kagum. Ah, pedang ini benar-benar luar biasa, ayah. Kalau seandainya sejak mula kau telah memegang pedang ini tentu keempat orang musuhmu itu sudah roboh binasa. Benar, tapi mereka mahluk hidup, Hou Ji. Mereka dapat mengelak atau menangkis kalau terpaksa. Ya, tapi bagaimanapun pedang ini tentu dapat banyak membantumu, ayah. Kalau tidak kau tak mungkin roboh dan dicurangi mereka. Sudahlah, semuanya sudah lewat, Hou Ji. Tak perlu mengandai-andaikan persolan yang sudah terjadi. Kau bersiaplah, hari ini juga aku akan menggembelengmu secara teori dan kun seng yang menyuruh anak itu membuka kitab. Hari itu juga mulai melatih siau kat atau yang kini kita sebut Kun Hou itu dengan sungguh-sungguh dan keras. Kun Hou tak diberi kesempatan lagi untuk bertanya-tanya, digembleng dan dilatih silat oleh guru atau ayah angkatnya itu. Dan karena Kun seng adalah seorang pendekar yang lihai dalam permainan pedang hingga mendapat julukan si jago pedang maka ilmu silat pedang itulah yang diberikan kakek ini pada anak lelaki itu. Kun Hou dididik dengan penuh disiplin, terus-menerus tak kenal lelah. Dan karena jago pedang ini memiliki ilmu silat pedang yang disebut Butilong Kiam Hoat, ilmu pedang dalam kabut, maka tentu saja ilmu itulah yang diajarkan pada Kun Hou, disusul kemudian dengan tujuh jurus intinya yang sebagian sudah diserap Kun Hou ketika mereka bertemu di Dusun Lo. Dan Kun Hou, yang juga tekun mempelajari ilmu silat pedang kakek ini melalui kitab dan petunjuk-petunjuk gurunya yang lumpuh di atas pembaringan ternyata tak mengecewakan jago pedang itu. Tapi Kun Seng keadaannya memburuk. Jago pedang ini diserang penyakit batuk, sebuah penyakit yang sama sekali tidak diduga sebenarnya berasal dari logam bergerigi esi mayat hidup, tokoh sesat yang juga batuk-batuk seperti orang TBC, itu senjata rahasia yang kejangkitan baksil penyakit menular ini. Dan karena Kun Seng sejak awal kelumpuhannya tak memiliki daya tahan yang kuat lagi maka jadilah pendekar itu diserang batuk-batuk yang membuat keadaannya kian lemah. Tapi jago pedang ini memang hebat. Kemauannya yang kuat luar biasa untuk mendidik muridnya dan bertahan hidup cukup membuat orang kagum. Kemauan yang membuat semangat dari jiwanya bangkit, membaja dan berkobar-kobar seolah menentang maut yang siap membayanginya sewaktu-waktu. Dan Kun Seng yang tak kenal lelah dalam mengembleng muridnya untuk menguasai seluruh kepandainya lewat kitab memang akhirnya hampir berhasil secara sempurna. Namun maut hari itu datang juga. Sembilan tahun setelah mengembleng muridnya dengan susah payah hari itu Kun Seng muntah darah. Pendekar pedang ini rusak paru-parunya, tak kuat lagi bertahan setelah diteror sembilan tahun lamanya. Dan pendekar pedang yang sudah sekarat dengan muka kebiruan itu batuk-batuk lagi dengan amat hebatnya. Kun Hou, coba kau ulangi semua pelajaran pedang, aku ingin melihatnya sebelum ajal tanda seru. Kun Hou tertegun. Dia tentu saja menolong gurunya itu, tapi Kun Seng yang melotot padanya mementak. Kun Hou, murid macam apa kau ini? Kenapa tidak segera menjalankan perintah? Kun Hou menarik nafas. Dia sekarang bukan bocah seperti dulu lagi, anak laki-laki yang berusia 10 tahun itu. Tapi gurunya yang masih suka membentak-bentak seperti menghadapi seorang bocah membuat anak ini tersenyum pahit. Kun Hou sekarang adalah Kun Hou yang gagah dan tampan. Tubuhnya tegap, dadanya bidang. Sementara sinar matanya yang tajam berkilat menunjukkan bahwa anak ini benar-benar sudah dewasa dan matang. Pemuda yang usianya hampir 20 tahun. Tapi Kun Hou mengangguki juga. Dia mencabut pedang, lalu berdiri di tengah ruangan dia pun mulai mengkonsentrasikan diri. Tapi Kun Seng yang kembali batuk-batuk dengan amat hebatnya membuat pikirannya terganggu. Ayah, aku tak dapat memusatkan perhatianku. Aku harus menolongmu dulu. Kun Hou terpaksa menyimpan pedang, menghampiri ayahnya itu dan tak tahan melihat penderitaan orang tua ini. Tapi Kun Seng yang melotot gusar berteriak. Tidak, kau harus jalankan dulu perintahku, Kun Hou. Aku dapat menahan batuk ini dan menontonmu. Dan Kun Seng benar-benar mengendalikan batuknya. Jago pedang itu menggigit bibir, mukanya penuh keringat, tampak sekali memaksa diri menahan batuknya, membuat urat di dahinya menonjol biru. Dan Kun Hou yang sedih melihat penderitaan ayahnya itu terpaksa mencabut pedang, kembali ke tengah ruangan dan berkata gemetar. Ayah, kau jangan paksakan diri. Kalau kau batuk kembali aku akan menghentikan permainanku. Tidak, jangan, aku dapat melawan batukku, Hou Ji. Kau tunjukkanlah permainan pedangmu sampai selesai tanda seru. Kun Hou menggigit bibir. Dia mulai mainkan ilmu esilatnya, mula-mula perlahan karena mata melirik ketubuh tua yang kurus itu, siap berjaga-jaga untuk menolong begitu ayahnya. Batuk-batuk kembali. Tapi Kun Seng yang melotot padanya karena mengerti maksud pemuda ini sudah membentak marah. Hou Ji, jangan perdulikan aku. Pusatkan perhatian pada permainan pedangmu. Maka pemuda yang mulai mempercepat permainan pedangnya ini terpaksa mengangguk. Dia memusatkan pikiran, dan begitu pedang berkelebat dengan kesiuranginya yang dingin tajam tiba-tiba pedang sudah berubah menjadi segulung sinar biru yang berkelebatan membungkus pemuda ini. Kun Hou mainkan buti long kiam hoat dengan baik sekali. Tapi ketika tiba pada tujuh jurus inti yang siap dilaksanakannya mendadak buti long kiam batuk-batuk. Ah, aku harus menolongmu. Ayah tanda seru Kun Hou menghentikan permainannya, melompat mendekati ayahnya itu tapi mendadak batu ayahnya hilang. Tidak, kau teruskan permainanmu, Hou Ji. Aku teida apa-apa. Kun Hou tertegun. Tapi, tanda petik. Tapi apanya? Kau membantah, anak setan. Kun Hou menggigit bibir. Dia jadi tak tenang melihat keadaan ayahnya itu, tapi Kun Seng yang menyemprot pedas mendelik padanya. Kun Hou, kau tak mau mengiringi kematian ayahmu dengan irama permainan pedang? Kau ingin aku direnggut maut sebelum menyaksikan semua kemahiranmu? Cepat kau jalankan perintah ini, anak bodoh. Aku tak mau ajal mendahului ku sebelum selesai semua permainan silat pedangmu tanda seru. Kun Hou mengeraskan hati. Dia terpaksa mengulang lagi ilmu silatnya, melirik ayahnya yang tiba-tiba tersenyum. Lalu membentak dan memutar pedang sekonyong-konyong tubuhnya lenyap di bungkus gulungan sinar pedangnya seperti tadi. Mula-mula masih perlahan. Maklum, dia wazwazam melihat keadaan ayahnya yang memprihatinkan itu, orang tua yang keras kepala dan mulai ternah. Tapi melihat ayahnya tersenyum dan tiba-tiba terkekeh mendadak Kun Hou bangkit semangatnya dan mainkan butiong kiam hoat dengan sungguh-sungguh. Dia mulai terbawa permainan pedangnya sendiri, hanyut dalam putaran pedang yang bergulung-gulung naik turun, membentuk kabut saking cepatnya gerakan pedang. Lalu tiba pada permainan inti yang tujuh jurus itu mendadak pemuda ini mengeluarkan bentakan keras. Sekarang Kun Hou benar-benar lenyap. Sinar pedangnya berdesing dan mengeluarkan suara bercuitan yang kian lama kian meninggi, melengking bagai suara suling di tiup. Lalu ketika suara ini lenyap dan pedang tak mengeluarkan suara, lagi tiba-tiba Kun Seng batuk-batuk dan berteriak. Stop! Hentikan dulu, Hou Ji. Aku ingin bertanya, UGH-UGH tanda seru. Kun Hou terkejut. Dia sedang berada dalam permainan puncak, mana mungkin dihentikan begitu saja? Maka ketika ayahnya berteriak dan pedang masih bergulung-gulung tanpa suara mendadak pemuda ini mi lontar senjata dan membanting tubuh, mematahkan daya putar yang membuat tubuhnya hanyut sekaligus bergulingan di lantai. Bresplak tanda seru. Kun Hou membentur dinding. Dia mengeluh oleh benturan yang keras itu, merasa kepalanya pecah tapi melompat bangun dengan tubuh terhuyung. Dan Kun Seng yang terbelalak memandang muridnya ini tiba-tiba berseru sambil menatap pedang menaga yang amblas di langit-langit ruangan. Hou Ji, dari mana kau melatih tenaga sinkang yang luar biasa ini? Kun Hou tertegun, tenaga sinkang apa, ayah? Apa maksudmu? Kakek itu gemetar. Kau, hektometer, selama ini aku hanya melatihmu ilmu silat pedang, Hou Ji. Bagaimana kau mendapatkan tenaga sakti demikian hebat? Lihat, putaran pedangmu sudah tak mengeluarkan suara lagi, dan, ah, lihat itu, pedang menaga amblas sepenuhnya di atap ruangan. Siapa yang melatihmu tenaga sakti ini? Hou Ji tanda tanya. Kun Hou akhirnya menunduk. Itu, aku mempelajarinya dari Bu Beng Siansu, ayah manusia dewa itu memberiku pelajaran menghimpun seribu naga. Itukah yang kau maksud? Kakek ini batuk-batuk. Benar, ah pantas sekali, aku sejak mula sudah curiga, Hou Ji. Tapi sungguh tak kukira bahwa sinkang yang kau latih itu dari Bu Beng Siansu. Ah, kalau begitu apalagi yang kurang? Haha, aku puas. Hou Ji. Kau lebih hebat daripada gurumu sendiri, aku, aku, UGH. Tanda petik. Kun Seng batuk-batuk lagi. Kakek ini tampaknya terkejut, tapi gembira dan akhirnya berseri-seri dalam mukanya yang pucat membiru itu. Dan Kun Hou yang melihat gurunya batuk-batuk demikian hebatnya lalu menotok punggung ayahnya ini. Ayah kau tekanlah gejolak hatimu. Kalau aku salah sukalah kau mengampuniku. Aku tak pernah memberitahumu tentang ini karena kau tak pernah bertanya. Kun Seng ternah. Tak apa, anak baik, aku, aku sengaja tak melatihmu tenaga sinkang karena ku lihat sorot matamu yang aneh. Sorot mati seseorang yang mulai melatih tenaga dalam tanda seru. Kun Hou terkejut. Jadi kau tahu, ayah? Hehe, kenapa tidak, anak bodoh? Aku cukup pengalaman tentang ini. Aku dapat membedakan sorot mati seseorang yang berisi atau kosong tanda seru lalu batuk-batuk dengan susah payah kakek ini menuding. Kun Hou, ambil pedang itu. Berlatihlah kembali khusus permainan inti yang tujuh jurus itu. Aku hendak memberi pelengkapnya. Kun Hou heran. Pelengkap apa, ayah? Tapi kakek itu batuk-batuk, tak sanggup bicara. Dan baru setelah Kun Hou menotoknya kembali dapatlah kakek ini bicara, Hou Ji, ilmu silatmu yang tujuh jurus itu masih kurang sempurna. Bagian terakhir kedudukan kakinmu salah. Tanda seru. Ah, begitu ayah? Bukankah kau sendiri yang mengajarkannya? Hehe, itu memang betul, Hou Ji. Tapi kalau dipakai menghadapi pendekar kepala batu atau pendekar gurun neraka pasti kau roboh. Mereka orang-orang liai, tujuh jurus ini sengaja ku cipta untuk mengalahkan mereka, UGH-UGH. Tanda seru. Kun Hou terkejut. Pendekar kepala batu, ayah? Ya, pendekar yang menjadi Gak Hou, mertua laki-laki, pendekar gurun neraka itu, Hou Ji. Aku dulu pernah dirobohkan olehnya. Dia hebat, tapi angkuh dan luar biasa keras kepalanya tanda seru. Kun Seng batuk-batuk lagi. Dia muntahkan darah segar, dan Kun Hou yang cemas oleh keadaan ayahnya ini sudah berbisik khawatir. Ayah, jangan mengeluarkan kata-kata lagi. Kau semakin lemah dan harus beristirahat tanda seru. Kun Seng tiba-tiba berontak, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, tidak, Hou Ji. Aku ju seru ingin memberimu petunjuk tentang jurus ketujuh tanda seru dan membalikan tubuh dengan susah payah pendekar ini berseru. Hou Ji, ulang kembali permainan pedangmu. Lakukan jurusin liongho ankin, naga sakti memindah tenaga, itu, cepat. Kun Hou ragu-ragu. Dia memandang khawatir ayahnya ini, tapi Kun Seng yang mendelik padanya mementak, Hou Ji, kau ingin aku tak mati meram? Kau tak cepat-cepat memenuhi permintaanku? Pemuda ini menarik nafas. Dia berat memenuhi permintaan itu, tapi belum dia mencabut pedang mendada ayahnya mengeluh. Pendekar itu berkelojotan, mendelik dan menuding-nuding pedang. Dan Kun Hou yang bingung oleh syarat tak jelas itu seketika kelabahkan. Apa yang kau minta, ayah? Apa yang kau kehendaki? Kun Seng berkata, hampir tak terdengar suaranya, Ambil pedang itu, Hou Ji, mainkan cepat tujuh jurus inti yang kemaksud itu. Cepat, aku ingin mati dengan iringan suara pedangmu Tanda Seru dan Kun Hou yang tak dapat lagi menolak untuk permintaan terakhir ini tiba-tiba melompat. Pedang menaga yang menancap di langit-langit ruangan segera dicabut, Lalu begitu membentak dan mengeraskan hati sekonyok-konyong pedangnya sudah dimainkan dengan hebat dan luar biasa sekali. Kun Seng mengeluarkan kata-kata tak jelas. Orang tua ini rupanya memuji, mengangguk dan tertawa dengan mulut ditarik menyeringai. Rupanya menahan sakit dan nyari yang amat sangat di dalam dadanya. Maklum, paru-parunya sudah rusak dan parah sekali, tak dapat lagi mengambil dan mengeluarkan napas dengan sempurna. Dan Kun Hou yang mainkan pedang dengan ilmu silatnya Bu Tiong Kiam Sud itu di dalam gulungan cahaya pedang tak diketahui seorang pun bahwa diam-diam telah menangis mencucurkan air matanya dengan dras sekali. Kun Hou merasa hancur perasaannya. Hampir mengeluh dengan bibir dikatup kuat-kuat. Maka untuk pelepas semua perasaannya yang tidak karuan ini tiba-tiba pemuda itu melengking. Lengkingnya sebetulnya merupakan jerit yang mirip pekek orang yang penuh kecewa oleh keadaan yang tak dapat diatasinya, keadaan dari ayah angkatnya tak tertolong lagi. Dan maklum ayahnya itu sudah di ujung maut dan hanya merasa gembira dengan iringan suara pedangnya. Maka pemuda ini memusatkan seluruh perhatiannya pada permainan pedang, menghanyutkan diri dan berkonsentrasi penuh pada gerakan pedangnya yang mulai melengking bagai suara suling di tiup. Dan begitu pedang mengeluarkan lengking tinggi yang halus namun tajam tiba-tiba pemuda ini lenyap dalam gulungan sinar pedangnya. Kun Seng mengeluarkan keluhan tak jelas. Orang tua itu berkejap-kejap gembira, tampaknya bangga dan puas melihat permainan pedang muridnya. Tapi ketika jurus ketujuh hampir selesai dimainkan mendadak kakek ini melontarkan darah segar begitu batuknya menyerang lagi. Untuk yang terakhir kali kakek ini mencoba bertahan, tapi maklum maut sudah membayang di pelupuk matanya tiba-tiba kakek itu mendesis. Darah yang dilontarkan dari mulutnya tiba-tiba digores, membentuk huruf atau pesan kepada muridnya. Lalu begitu menyeringai dan berkelojotan dua kali mendadak kakek ini terkulai dan tewas dengan mulut tertawa. Kun Hou kini sudah menyelesaikan permainannya. Dia menghentikan gerakan pedang, mengusap peluh dan air matu yang bercucuran membasai pipinya, membuat pandangannya buram selama bersilat. Tapi begitu menoleh dan melihat ayahnya tak bergerak lagi dengan tubuh memujur kaku tiba-tiba pemuda ini mengeluh. Ayah tanda seru. Kun Hou sudah menubruk mayat ayahnya itu. Dia terseduh-seduh memeluk tubuh tua yang penuh derita ini, lalu mengguguk dan tak dapat menahan dukanya. Kun Hou sudah membenamkan mukanya di dada jago pedang itu. Terisak dan menangis sebagai anak kecil. Tapi Kun Hou menggigit bibir. Dia menghentikan tangisnya, maklum bahwa semuanya itu memang bakal terjadi. Dan sadar bahwa ayahnya telah meninggal dengan tenang dia pun mengusap air matu dan menekan kedukaannya. Bagaimanapun ayahnya itu telah lepas dari segala penderitaan. Tak diganggu lagi oleh suara batuk yang gencar memilukan rasa. Dan Kun Hou yang bangkit melepas jenasa ayahnya lalu mengubur kakek ini di ruangan itu. Dia bersama di semalam suntuk, duduk bersilah di samping makam ayahnya itu. Tapi ketika hendak meninggalkan terowongan pada keesokan harinya mendadak Kun Hou tertegun. Dia melihat pesan ayahnya itu, pesan yang ditulis di atas lantai dengan darah yang sudah mengering. Dan Kun Hou yang mengerutkan alis melihat pesan ini segera membaca. Hou Ji, maaf aku tak dapat memberimu petunjuk. Rahasia dari gerakan kaki untuk jurusin Leong Ho An Kin itu ada di medali naga. Kau carilah. Ada di tanganmu, bukan? Kun Hou mendelong. Dia sungguh terkejut oleh pesan ayahnya itu. Pesan yang menyebut-nyebut medali naga. Dan Kun Hou yang bengong dan nanar membaca pesan ini tiba-tiba tertegun. Betapa tidak, medali naga yang disangka ayahnya ada di tangannya itu telah dirampas si mayat hidup. Sembilan tahun yang lalu. Maka Kun Hou yang menjublak oleh pesan ini seketika mengepalkan tinju. Tapi Kun Hou berlutut di makam ayahnya itu. Dan berjanji serta bersumpah untuk memenuhi permintaan gurunya itu pemuda ini bangkit berdiri dengan satu tekat. Mencari musuh-musuh gurunya dan juga musuh pribadinya, pendekar guru neraka. Maka Kun Hou yang keluar dari terowongan bawah tanah segera meninggalkan tempat itu setelah bersoja tiga kali di depau makam ayahnya. Sekali. Pagi itu pendekar kepala batu duduk di taman. Dia menyaksikan dua anak laki-laki berlatih silat memandang mereka dengan muka berseri dan macu bersinar-sinar. Dua orang cucu dari putranya pertama. Cheng Hon dan ketua Beng San yang masih gagah dengan kepalanya yang gundul mengkilap itu kelihatan gembira. Hang Ki, gerakan tanganmu jangan terlalu kaku. Putarlah pinggang dan buang lenganmu yang kiri itu ke samping pendekar ini berseru, memberi petunjuk pada anak laki-laki di sebelah kanannya yang bermuka putih. Hang Ki atau Soe Hon Ki putra pertama dari Cheng Hon dengan Cui Ang, putri si belut emas Cui Lok itu. Dan berseru pula pada anak laki-laki kedua yang ada di sebelah kirinya pendekar itu mengangkat tangannya. Dan kau jangan menggeser kakimu, Hon Bu. Tapi angkat tumit dan meloncat tanda seru. Hang Ki dan Hon Bu mengangguk. Mereka dua orang kakak beradik yang sama-sama tampan, mirip payah mereka yang tenang dan sedikit pendiam, kecuali Hon Bu yang banyak bicara seperti ibunya. Dan Hon Bu yang bertelinga lebar dengan matu yang bulat hitam sudah mengangkat tumitnya untuk meloncat seperti yang dikata kakeknya, tidak menggeser. Kaki lagi dan mainkan ilmu esilat yang diajarkan kakek mereka itu dengan muka bersungguh-sungguh dan serius. Tapi ketika mereka sedang asik berlatih silat di bawah bimbingan ketua Beng San Pai itu mendadak dua bayangan muncul, berkelebat melompati pagar tembok dan Mila yang turun mengejutkan dua orang anak ini. Ayah tanda seru. Bibi tanda seru. Ternyata mereka adalah Cheng Hon dan Cheng Bi, kakak beradik yang menjadi putera ketua Beng San Pai itu. Dan Hon Ki serta Hon Bu yang sudah berteriak girang menyebut tayah dan bibi mereka ini segera menubruk dan memeluk manja. Bibi, mana adik Sin Hang dan Bilan ayah, mana oleh-oleh untuk ibu? Cheng Hon tersenyum. Han Bu yang menegur oleh-oleh. Untuk ibunya disambut tepukan di pundak, sementara Hon Ki yang menanyakan Sin Hang dan Bilan disambut muka muramu oleh bibinya ini. Bilan ada di rumah, Ki Ji. Tapi Sin Hang lenyap di bawah orang tanda seru. Hon Ki dan Hon Bu terkejut. Mereka mau bertanya, tapi Cheng Hon yang mengangkat lengannya memberi kedipan. Ki Ji, Bu Ji, kalian masuklah. Panggil ibumu kemari. Dua orang anak ini mengangguk. Mereka maklum ada sesuatu yang tidak beres, pembicaraan orang-orang tua yang tidak boleh didengar mereka. Maka Han Ki dan Hon Bu yang melompat ke dalam segera memanggil ibu mereka. Dan Cheng Bi sudah menghadapi ayahnya. Ayah, aku membawa berita penting tanda seru. Ciuok Tau Tai Hiap bangkit berdiri. Dia terbelalak memandang puterinya ini, puteri satu-satunya yang amat disayang, bahkan jauh lebih disayang lagi setelah. Kesalahannya dulu membunuh Cheng Bi, bakal, pendekar kepala batu. Dan ketua Beng San yang berdebar melihat mulut puterinya yang cemberut tidak senang itu tiba-tiba mengebutkan baju dan melangkah lebar. Biji, berita apa yang kau bawa? Cheng Bi tak segera menjawab. Dia memandang ayahnya itu, tajam dan lekat hingga ketua Beng San ini sampai gugup dibuatnya. Khawatir salah tingkah menghadapi puterinya yang kalau marah benar-benar bisa membuat dia kebuakan itu. Dan Cheng Bi yang akhirnya membanting kaki tiba-tiba menegur, Ayah, apa yang telah kau lakukan terhadap Sin Hong? Tahukah kau bahwa anak itu lenyap di bawah orang? Pendekar ini terkejut. Aku sudah mendengar tadi, Biji. Tapi benarkah anak itu lenyap? Siapa yang membawa? Hektometer, yang membawa adalah si naga bongkok, Ayah. Tapi yang menjadi gara-gara dari semuanya ini adalah kau. Ciyok Tau Tai Hiap tersentak. Naga bongkok? Pertapa dari Himalaya itu? Ya, dan kau yang menjadi biang keladinya, Ayah. Kau membuat keributan di antara anak-anak kami. Eh, tuduhan apa ini, Biji? Keributan apa yang kulakukan? Tapi Cheng Hong tiba-tiba menarik nafas, menggamit lengan adiknya menyuruh sedikit bersabar. Lalu memandang ayahnya dengan kening berkerut putra pendekar kepala batu ini bicara, Ayah, ada dua hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Pertama tentang dibawanya Xin Hong dan kedua adalah berita kematian Tabok Hawesyo Losuhu. Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak kaget. Kematian Tabok Hawesyo, Hanji. Apa yang terjadi? Dia dibunuh orang, Ayah. Tewas di tangan iblis yang berjuluk Sobeng, iblis penagih jiwa. Keparat tanda seru Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba mengeram. Siapa iblis itu, Hanji? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Ceng Hong menghela nafas. Kami juga tidak tahu, Ayah. Tapi kabar burung menyatakan iblis itu lihai sekali dan ada hubungan dengan kerajaan Wu. Hektometer Ciyok Tau Tai Hiap mengepal tinju, berkilat matanya. Kalau begitu kita cari di kerajaan itu, Hanji. Ingin ku gempur dan ku pecahkan kepalanya yang busuk itu. Tapi Ceng Hong mengangkat tangan. Tidak, jangan terburu-buru, Ayah. Yap Tuakot telah merencanakan sesuatu untuk menghadapi urusan ini. Sobeng bukan seorang diri. Dia dilindungi dan bersembunyi di balik kekuatan besar pasukan kerajaan Wu. Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba membentak, aku tidak takut, Hanji. Aku tidak takut biar dia bersembunyi dan dilindungi pasukan siluman sekalipun. Ya, aku tahu keberanianmu, Ayah. Tapi Yap Tuakot telah melarang kita untuk bekerja sendiri-sendiri. Iblis itu tampaknya berbahaya, juga cerdik. Karena itu tak boleh kau melabrak seorang diri di kerajaan Wu. Ciyok Tau Tai Hiap mi lotot. Mantuku itu berani milarang orang tua? Pendekar Gurun Neraka hendak menggurui aku yang bebas bertindak apapun? Ceng Hong tersenyum kecut. Tidak, bukan begitu, Ayah. Kau jangan salah paham untuk urusan ini. Yap Tuakot sama sekali tidak menggurui kita namun memesan dengan sangat supaya kita tidak melakukan suatu kecerobohan yang mungkin membawa akibat buruk bagi orang banyak. Hektometer, apa maksudmu? Begini, Ayah, Ceng Hong terpaksa menjelaskan. Seperti yang tadi telah kukatakan padamu bahwa hubungan Sobing. Dengan kerajaan Wu ini barulah merupakan kabar burung orang lain. Kita tidak tahu benarkah berita itu atau tidak. Kalau tidak, dan kau telah menyerbu istana bukankah pangeran Kao Cien bakal kena getahnya? Ingat, kerajaan Yewe masih di bawah kekuasaan kerajaan Wu, Ayah. Dan kalau kau menyerbu dengan begitu saja padahal Sobing tak ada hubungannya dengan kerajaan Wu tentu Yue bakal digempur mengingat kau adalah simpatisan kerajaan Yue. Dan sekali Yue diserbu dalam keadaan yang masih lemah begini tentu Wu tidak akan memberi ampun dan membasmi habis-habisan dengan tuduhan kau disuruh membuat tonar oleh Yue. Nah, bukankah ini gawat, Ayah? Urusan perorangan bisa berubah menjadi urusan negara yang berakibat membawa malapetaka pula bagi rakyat Yue yang tidak tahu apa-apa. Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Dia dapat menerima penjelasan ini, dan sadar bahwa dia dilanda emosi akhirnya ketua bengsan ini manggut-manggut dan berdehem. Baik, kau benar, Han Ji. Lalu apa rencana pendekar gurun neraka itu? Apa yang hendak dikerjakan mantuku itu? Kenapa dia tidak kemari? Ceng Hon melirik adiknya. Aku tidak tahu, Ayah. Karena Bimoli buru-buru mengajakku kemari. Ciyok Tau Tai Hiap memandang putrinya, tersenyum kecut. Biji, apa yang hendak kau omongkan kepadaku? Kenapa tampaknya mau marah? Ceng Bi membanting kaki. Karena kau orang tua yang tidak betul, Ayah. Kau membuat malu padaku atas sikapmu kepada Sin Hong. Eh, ada apa dengan sikapku? Ada apa dengan anak itu? Ciyok Tau Tai Hiap terkejut. Dan Ceng Bi yang gemas memandang ayahnya ini tiba-tiba bertanya, Ayah, benarkah beberapa waktu yang lalu kau menurunkan sebuah ilmu silat baru pada bilan? Benarkah kau memesan agar supaya anak itu merahasiakan persoalan ini? Ciyok Tau Tai Hiap kaget. Dia tampak terkejut oleh pertanyaan putrinya itu, mukanya berubah. Tapi ketua bengsan yang batuk-batuk ini tiba-tiba menyeringai. Itu, itu persoalan pribadiku, Biji. Untuk apa kau tanya ini? Hektometer, urusan ini bukan urusan pribadi lagi, Ayah. Tapi urusan keluarga yang tidak perlu disembunyikan lagi. Benarkah bilang kau larang untuk memberitahukan pada orang lain? Benarkah kau memberinya sebuah ilmu baru pada cucumu itu? Ciyok Tau Tai Hiap tak segera menjawab, terbelalak memandang putrinya itu. Dan Ceng Bi yang sengit oleh perbuatan ayahnya tiba-tiba membanting kaki. Ayah, kau selamanya mengajarkan kepada kami untuk bersikap gagah. Kenapa untuk pertanyaan ini kau tak bisa menjawab? Salahkah pertanyaan itu? Ketua bengsan ini akhirnya batuk-batuk, batuk buatan. Tapi menganggukan kepala dengan sikap kecut dia menjawab, Ya, aku telah melakukan semuanya itu, Biji. Tapi salahkah aku terhadap anakmu? Bukankah bilang cucuku sendiri? Dan disinilah Ceng Bi melotot, benar, bilang memang cucumu, Ayah. Tapi sikap berat sebelahmu yang tidak adil terhadap Sin Hang membuat aku malu pada anak itu dan ibunya. Lalu memberondong dengan metu berapi-api nyonya muda ini melanjutkan, dan perbuatanmu itu diketahui si naga bongkok, Ayah. Sin Hang dibakar kakek ini untuk memusuhi adiknya sendiri Belan diserang, lalu mengetahui adiknya itu benar-benar mendapatkan warisan ilmu dari Musin Hang akhirnya tak mau tinggal di rumah dan mengikuti kakek itu. Sesuai siasat si naga bongkok. Kini Nci Hang menangis sepanjang malam. Di samping kematian gurunya yang tidak terduga juga karena ditinggal pergi anak kesayangannya. Nah, apa yang hendak kau katakan, Ayah? Masihkah perbuatanmu ini tidak boleh dibilang terlalu dan membuat aku tak enak pada Nci Hang? Masihkah ada muka bagiku kalau kau tidak minta maaf pada ibu dan anak? Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Dia terpaku mendengar semuanya ini, tapi mengibaskan lengan ketua Beng San ini tak mau kalah, dasar keras kepala. Biji, ku kira itu bukan salahku mutlak. Aku memberi pada cucuku sendiri kenapa dilabrak dengan care begini? Bukankah Sin Hang bukan darah keturunanku? Dia sebenarnya bukan apa-apa bagiku, Biji. Di tubuh Sin Hang tak ada aliran darah dari keluarga Ciyok Tau Tai Hiap. Ceng Bi melotot. Tapi Sin Hang putra Ayap Koko, Ayah. Dan Sin Hang kuanggap sebagai anak kandungku sendiri. Ah, anggapan boleh tinggal anggapan, Biji. Tapi yang jelas Sin Hang bukan cucuku asli. Ceng Bi menjerit, Ayah, kau tidak betul. Pikiranmu kacau dan tidak sehat. Kau memecah belah keluarga ku kalau caramu begitu tanda seru. Eh, apanya yang tidak sehat? Bukankah omonganku betul? Sin Hang bukan kau yang melahirkan, Biji. Dan ini kenyataan yang tidak dapat kau bantah Ciyok Tau Tai Hiap akhirnya mementak, bangkit kemarahannya dan meradang oleh sikap putrinya. Dan Ceng Hong yang melihat suasana mulai meruncing tiba-tiba melangkah maju. Ayah, apa yang kau katakan memang tidak salah. Tapi apa yang diutarakan Bimoik juga betul. Bagaimana kalau kita bicarakan persoalan ini dengan pikiran jernih? Ciyok Tau Tai Hiap mulai uring-uringan. Aku tidak mau dituduh berat sebelah, Hanji. Karena aku merasa benar dengan apa yang kulakukan. Baik, tapi sikapmu membuat aku tertampar, Ayah. Karena bagaimanapun juga aku dan Enci Hang sudah bukan seperti orang lain. Ceng Bi melengking, memprotes ayahnya yang melotot padanya itu. Dan Ceng Hong yang melihat dua-duanya naik darah tiba-tiba merangkul adiknya ini, menghadapi ayah mereka dengan sikap tegas. Ayah, aku tak mau persoalan ini diperdebatkan dengan kera keras. Aku mohon kalian berdua sama-sama menahan diri lalu melihat ayah dan adiknya memandang kepadanya. Pemuda ini pun menarik nafas, bertanya pada ayahnya itu, Ayah, siapakah yang sebetulnya lebih kau sayang, Bilan ataukah Bimyoy? Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Kenapa kau tanyakan ini? Hanji dia balik bertanya. Dan Ceng Hong yang melihat ayahnya terbelalak tak mengerti segera mengangkat tangannya, memberi jawaban. Begini, ayah. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu sebaiknya kau jawab dulu pertanyaanku. Siapakah yang lebih ayah cintai, Bimyoy ataukah Bilan? Ciyok Tau Tai Hiap merengut. Tentu saja kedua-duanya sama ku cinta, Ceng Hong. Aku tak mau mencintai yang lain lebih dari yang satunya. Mereka sama-sama darah keturunanku. Kalau begitu ayah tidak mencinta Bilan lebih dari ibunya? Tentu saja. Bukankah mereka anak dan cucuku sendiri? Hektometer, kalau begitu kau harus bersikap adil, ayah. Yakni bila kau memperhatikan Bilan maka tak seharusnya pula kau mengenyampingkan Bimoy. Tapi yang kau lakukan justru berlawanan dengan apa yang kau katatan, ayah. Kau tidak konsekuen dengan apa yang kau omongkan tadi. Eh, omongan apa Ciyok Tau Tai Hiap menulik? Aku tidak mengganggu atau menyusahkan adikmu itu. Ceng Hong, adikmu itu tak kuperlakukan dengan care yang tidak adil. Konsekuen apa yang kau maksud? Ceng Hong mengeraskan dagu. Begini, ayah. Kalau benar kau mencintai Bimoy sama seperti kau mencintai Bilan maka ayah harus bertindak adil. Kau tak boleh memperhatikan perasaan satunya dengan mengenyampingkan perasaan yang lain. Karena, kalau ayah bilang Bimoy tak merasa terganggu akibat perbuatanmu itu tapi apa buktinya yang dialami Bimoy sekarang? Bimoy merasa kau susahkan, ayah. Dan justru karena itu ia datang kemari untuk mengajukan protes. Tapi aku melatih cucuku sendiri, Ceng Hong. Aku melatih darah dagingku sendiri karena Sin Hong bukan darah keturunanku. Baik. Tapi tahukah ayah siapa Ibu Sin Hong itu? Tahukah ayah bahwa Pek Hong bagi adikku Ceng Bi ini tiada ubahnya dengan encinya sendiri? Tahukah ayah bahwa hubungan mereka jauh lebih akrab daripada kakak beradik? Kau harus berani melihat kenyataan ini, ayah. Kau harus mengakuinya secara jantan. Pek Hong bagi Bimoy sudah bukan orang lain. Dan justru pernikahan wanita itu kau yang melamarnya. Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Tapi yang meminta itu adalah adikmu sendiri, Ceng Hong. Ceng Bi memaksaku untuk melamar murid Tabok Hwe Si O itu pada gurunya. Bukan aku dari hati keinginan pribadi. Itulah Ceng Hong menukas. Justru itulah yang membuat kita harus mengakui kenyataan ini, ayah. Bahwa Ceng Bi menganggap murid Tabok Hwe Si O itu lebih dari sekedar jiwanya. Bimoy sanggup berkorban untuk wanita yang menjadi ibu Sin Hang ini. Ciyok Tau Tai Hiap terhenyak. Dia terbelalak memandang putranya itu, melotot karena tiba-tiba dia merasa dimusuhi dua orang anaknya sekaligus. Tapi melihat Ceng Hong mengemukakan hal yang tidak dapat dibantah tiba-tiba dia menjadi bingung dan marah pada dirinya sendiri. Teringat peristiwa sepuluh tahun yang lalu di mana diam-diam dia merasa penasaran karena kalah oleh menantunya itu. Pendekar Gurun Neraka yang memang hebat luar biasa. Dan begitu ingatan ini membayang kembali di pelupuk matanya tiba-tiba ketua Beng San Pai ini menjadi sengit. Sebenarnya, masalah yang terjadi itu adalah berpangkal pada penasaran jago tua ini. Betapa Ciyok Tau Tai Hiap sakit hati pada menantunya itu. Kekalahan yang dideritanya pada sepuluh tahun yang lalu ketika mereka mengadu kepandayan di bawah gunung, yakni ketika saat itu pertandingan ini disaksikan beberapa orang tokoh yang merupakan sahabat-sahabat mereka juga, Tian Kong Chin Jin dan Bui Ho Siang serta Tabok Hwa Siu. Dan meskipun dalam pertandingan itu dia tak sampai roboh secara menyolok namun tenaga Lui Kong Yang Sin Keng yang dimiliki pendekar Gurun Neraka ternyata sempat membuat penilaian. Karena, seperti diketahui waktu itu pendekar tua ini harus mengakui keunggulan lawan, terdesak dan kalah seusap. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang keras kepala dan tak mau sudah ini tetap ngotot dan bersikeras memaksa lawan untuk tidak menghentikan pertandingan, ingin sama-sama roboh atau sampyuh. Karena, kalau ia lewas dalam adu kepandayan itu tentu pendekar Gurun Neraka pun setidak-tidaknya luka berat. Jadi, tak perlu menanggung malu pada lawannya itu karena lebih baik di binasa sekaligus sebagai orang gagah daripada hidup tapi selalu penasaran pada lawannya itu, meskipun pendekar Gurun Neraka kini adalah menantu Uya sendiri. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang tak dapat menghilangkan kesan kekalahannya itu ternyata diang diam yang masih memendam semacam sakit hati pada menantunya itu, dengan akibat melatih Bilan yang masih cucu dalamnya itu tapi tidak melatih Sin Hang karena dianggap orang luar. Demikianlah, berpangkal padahal inilah sebetulnya peristiwa itu terjadi. Rasa tak mau kalah dari pendekar kepala batu yang memang keras kepala dan keras hati. Dan karena pendekar Gurun Neraka sudah menjadi menantunya sendiri maka tentu saja ketua Beng San Pai itu tak dapat menantang untuk menebus kekalahannya yang lalu. Akibatnya jago tua ini mencari jalan keluarnya sendiri. Dan karena Bilan adalah cucunya sendiri yang orisinil masa lewat jalan itulah dia menyalurkan rasa penasarannya yang sekian tahun sudah dipendam tanpa mendapat pelampiasan. Dengan maksud, kelakalo Bilan sudah mahir benar mainkan Soan Hoan Chiang yang diciptakannya itu dia akan mengadu Bilan dengan Sin Hang, anak laki-laki yang melulu mendapat latihan dari pendekar Gurun Neraka itu. Terus, ilmu silatnya yang diwariskan pada Bilan dapat diadu kelak dengan ilmu silat Sin Hang yang warisan ayahnya itu, pendekar Gurun Neraka yang diam-diam membuat dia gemas dan penasaran itu. Tapi tak disangka, baru setahun dia melakukan perbuatan itu ternyata hari ini puterinya datang, marah-marah dan melabrak dirinya. Dan bahwa Sin Hang tiba-tiba di bawah si naga bongkok yang berasal jauh dari pegunungan Himalaya itu mendadak pendekar ini geram. Seketika kemarahannya ditumplak pada kakek bongkok itu, orang yang usil dan membuat dia dimarahi puterinya sendiri. Dan Ciok Tau Tai Hiap yang bersinar matanya dengan penuh kemarahan mendadak membanting kaki dan melompat pergi. Naga bongkok, kau yang menjadi gara-gara semuanya ini pendekar itu menggereng, meninju telapatnya sendiri dan meninggalkan Cheng Bi serta Cheng Hon dengan muka merah. Tapi Cheng Bi yang masih sengit pada ayahnya ini tiba-tiba menyusul dan berseru. Ayah, kau harus menyelesaikan dulu urusan ini tanda seru dan Cheng Bi yang sudah menghadang di depan ayahnya seketika mengangkat tangan menahan ayahnya itu. Pendekar kepala batu terkejut. Urusan apa lagi yang harus ku selesaikan? Bukankah aku sudah kalah? Tidak, penyelesaian terakhir belum kau lakukan, ayah. Kau harus meminta maaf pada Nci Hang dan melatih puteranya dengan ilmu baru yang kau berikan pada bilan itu. Ah, tapi anak itu sudah dibawa si naga bongkok, Biji. Mana mungkin aku melatihnya? Kau dapat merebutnya, ayah. Kau cari anak itu dan ambil kembali dari tangan si kakek bongkok. Ciuok Tau Tai Hiap terbelalak. Aku memang akan mencari si naga bongkok itu, Biji. Tapi bukan untuk menolong Sin Hang. Bocah itu tidak berada dalam bahaya. Kenapa aku harus merebutnya? Karena Nci Hang berduka ditinggal anaknya itu, ayah. Dan aku tak dapat melihat Nci Hang menangis gara-gara perbuatanmu. Setan, ini bukan gara-gara ku, Biji. Ini gara-gara keparat naga bongkok itu. Kalau dia tidak datang membongkar rahasiaku ini tentu semuanya tak akan terjadi. Baik, tapi bagaimanapun kau harus bersikap adil pada dua orang anak itu, ayah. Kalau tidak bilang tak ku perbolahkan lagi melatih Soan Hoan Chiang bila Sin Hang tak kau beri pula ilmu esilat itu. Ah, kau memaksa? Demi keadilan bagi dua orang anak itu, ayah. Dan kau harus meminta maaf pula pada Nci Hang. Kalau aku tidak mau. Cheng Bi membanting kaki. Kau harus mau, ayah. Itu kesalahanmu yang terang-terangan kau lakukan. Kalau tidak, aku tak mau pergi dari tempat ini dan selamanya mengurung diri di ruang samadhi. Ciyok Tau Tai Hiap terkejut. Dia terbelalak memandang puterinya itu, tapi maklum ancaman puterinya ini tidak main-main segera dia menggedruk tanah dan mengibaskan lengan. Baik, kau selamanya menggencet ayahmu. Biji. Kau membuat aku harus selalu tunduk padamu. Setan dan Ciyok Tau Tai Hiap yang lompat pergi kali ini tak dikejar Cheng Bi yang tiba-tiba basah matanya. Nyonya muda ini tahu akan kecintaan ayahnya yang besar. Bahkan jauh lebih besar lagi sejak saat dia dibunuh itu. Maka melihat ayahnya uring-uringan dan memenuhi permintaannya semata matu karena cinta kasihnya yang besar kepada dirinya. Maka nyonya muda ini tiba-tiba terisak. Ayah, kau maafkan aku tanda seru. Cheng Hon sudah memeluk adiknya ini. Dia dapat merasakan semua yang terjadi itu, menarik nafas tapi lega bahwa ayahnya berbasil disadarkan dan tak terjadi bentrok di antara adiknya dan ayahnya itu. Hal yang tentu bakal membuat dia berdebar dan ngeri. Tapi maklum ayahnya itu memenuhi permintaan ini dengan rasa terpaksa maka diam diam putra pendekar kepala batu itu tersenyum pahit. Bagaimanapun, ayahnya memang luluh kalau menghadapi Cheng Bi. Satu-satunya orang yang agaknya lawan yang paling ditakuti ketua Beng San Pai itu. Dan Cheng Hon yang tersenyum melihat ini semuanya lalu menarik adiknya masuk. Kedalam, di mana waktu itu Cui Ang muncul menyambut mereka. Demikianlah, Cheng Bi semalam menginap di tempat ayahnya itu. Lalu gembira melihat ayahnya muncul luluh untuk memenuhi janji. Maka keesokan harinya ketua Beng San itu sudah turun gunung menuju Tapai San, tentu saja bersama Cheng Bi yang mengiring di sebelahnya. Dan ayah dan anak yang turun gunung dengan satu tujuan itu akhirnya meninggalkan Beng San setelah mewakilkan urusan partai kepada putranya. Tapi sepanjang jalan pendekar kepala balu tak begitu gembira. Dia agak pendiam, dan ketika mereka tiba di tapisan tentu saja Pek Hang dan pendekar gurun neraka terkejut menyambut. Mereka buru-buru turun, dan pendekar kepala batu yang tidak suka njelimat-njelimat sudah langsung menyatakan tujuannya, minta maaf pada madu dari putrinya itu. Dan Pek Hang yang kaget serta membelalakan matu, tentu saja jadi kaget dibuatnya. Ah, itu tak perlu kau lakukan, Solocian PWE. Aku tidak iri ataupun sakit hati untuk urusan sepele ini. Adik Cheng Bi yang kelewatan, masa orang tua jauh-jauh diajak kemari hanya untuk minta maaf dan Pek Hang yang tersipu-sipu menerima kata-kata ketua Beng San ini langsung menolak dengan halus. Pendekar kepala batu agak terhibur. Dia tidak kelewat merasa terhina, maka ketua Beng San yang akhirnya ganti menginap semalam di tempat mantunya itu dapat bernapas lega. Dia beristirahat, tapi pikirannya yang masih kacau gara-gara teguran putrinya itu mendadak membuat pendekar ini tiba-tiba mendatangi kamar Bilan ketika malam itu suasana sepi dan tak ada orang. Dengan mudah ketua Beng San ini masuk, lalu menutup pintu dengan hati-hati dia menghampiri Bilan yang tidur. Bilan, bangun. Hayo latihan sebentar di depan kongkongmu. Bilan terkejut. Ia melompat bangun dengan kaget, tapi melihat kongkongnya ada di es itu mendadak anak ini tertegun. Apa, kongkong? Ada apa kau kemari? Pendekar kepala batu tersenyum. Tidak ada apa-apa, Bilan. Aku kemari hanya sekedar ingin metihatmu berlatih soan hoan ciang. Coba kau lakukan, sampai di mana kemajuanmu tanda seru. Tapi Bilan tiba-tiba terisak, kongkong, aku, aku tak mau lagi melatih ilmu silat itu. Aku telah membuat kecewa Hang Koko gara-gara ilmu silat ini. Ah, tapi kau tetap melatihnya sepanjang hari, bukan? Tidak, aku, aku menghentikannya, kongkong. Aku tak mau melatih soan hoa ciang sejak Hang Koko marah padaku. Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Jadi kau menghentikannya sama sekali, Bilan? Ya. Ah, tapi itu tak perlu terjadi, Bilan. Ilmu silat itu sama sekali tak bersalah kepadamu. Kenapa harus kau hentikan? Karena Hang Koko tak kau ajari pula ilmu ini, kongkong. Dia marah dan kecewa padaku. Setan, tapi itu dapat diatur, Bilan. Aku dapat mengajarnya kelak kalau dia sudah kembali. Tapi Bilan tetap menggeleng. Tidak, Hang Koko tak mungkin mau menerimanya lagi, kongkong. Dia terlanjur kecewa dan sakit hati kepadaku. Tidak, bukan kepadamu, dia marah, Bilan. Tapi kepadaku yang telah membuat gara-gara dari persoalan ini. Sudahlah, kau harus tetap mempelajari ilmu silat itu dan biar urusan sin Hang aku yang mengaturnya. Tak boleh kau hentikan begitu saja warisan ilmuku itu dan Ciyok Tau Tai Hiya Piar. Mengeraskan pandangannya pada anak perempuan ini sudah memerintah, sekarang kau latih ilmu silat itu, Bilan. Tidak, tidak, kongkong. Tapi itu janjiku sebelum Hang Koko kembali tanda seru. Ciyok Tau Tai Hiya Piar merah mukanya. Keparat, kau seperti ibumu, Bilan. Kau membuat aku jadi marah dan Ciyok Tau Tai Hiya Piar yang bilangkah maju tiba-tiba menyambar baju cucunya ini, membentak. Kau masih tidak mau turuti perintah kongkongmu, Bilan. Kau ingin kubanting? Bilan menutupi mukanya, menangis makin keras. Karena di samping takut melihat kakeknya melotot juga sebagai usaha untuk menarik perhatian ibunya. Dan ketika dua kali kakeknya membentak dan Bilan tak memberi jawaban tiba-tiba benar saja pintu dibuka dari luar dan Cengbi masuk. Ayah, apa yang kau lakukan? Ciyok Tau Tai Hiya melempar cucunya ke pembaringan. Anakmu kurang ajar, Biji. Dia berani menolak dan membantah perintahku. Apa yang kau perintahkan? Tapi Ciyok Tau Tai Hiya tak menjawab. Dia sudah memutar tubuh melompat pergi, dan Cengbi yang melihat muka ayahnya merah dan gusar ditahan segera menghampiri puterinya dengan kening berkerut. Bilan, apa yang diperintahkan kongkongmu? Kenapa kau menangis dan ribut-ribut di es ini? Bilan menubruk ibunya. Ia sudah menceritakan apa yang terjadi, dan Cengbi yang mendengar cerita anaknya tiba-tiba tertegun. Nyonya muda ini terkejut, tapi ketika ia mencari ayahnya untuk mendinginkan suasana ternyata kamar ayahnya kosong. Kiranya Ciyok Tau Tai Hiya langsung pergi pada malam itu juga, dan ketua Beng San Pai yang geram oleh penolakan cucunya ini tak dapat menahan diri. Dia meninggalkan sepucuk surat, memberitahu kepergiannya dan tak dapat dikejar. Dan Cengbi yang menjublak oleh perbuatan ayahnya ini lalu memberitahu pada suami dan madunya. Dan pendekar Gurun Neraka geleng-geleng kepala, menarik nafas. Gakku memang aneh, Bimui. Tapi kalau itu sudah menjadi wataknya biarlah, percuma kita membujuk atau meredakan kemarahannya. Biarlah kemarahannya itu larut oleh waktu dan kita tetap bersabar menghadapi tindak tanduknya. Pek Hang juga mengangguk. Benar, ayahmu memang orang aneh, adik Bi. Tapi kalau Sin Hang yang membuat Bilan berduka biarlah kelakakan kubujuk anakku itu untuk memulihkan suasana. Bilan harus gembira, tak boleh berduka. Cengbi hanya menarik nafas. Ia bingung juga oleh kejadian ini, namun Pek Hang yang memeluk pundaknya sudah memberikan hiburan lembut pada madunya itu, membuat Cengbi terhibur dan melupakan sikap ayahnya yang aneh. Dan mereka bertiga yang kembali ke kamar untuk beristirahat segera menyudahi persoalan itu dan tidak banyak cakap lagi. Tapi bagaimana dengan Ciyok Tau Tai Hiap sendiri? Tentu saja dia tidak mau menyudahi persoalan ini begitu saja. Karena begitu tiba di bengsan dan memanggil dua orang cucunya Han Ki dan Hon Bu berkatalah jago tua ini dengan sikap galak. Han Ki, Han Bu, hari ini pula kalian berdua harus giat berlatih dan menyempurnakan ilmu silat Soan Hoan Chiang itu. Kita mendapat tandingan berat dari seorang kakek bongkok dari pegunungan Himalaya. Kalian tak boleh kendor. Han Ki dan Hon Bu mengangguk. Mereka tentu saja terheran melihat wajah hengkongnya yang merah itu, melotot seakan mereka berdua telah melakukan sebuah kesalahan besar. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang geram oleh peristiwa di rumah mantunya berkata lagi, melanjutkan dengan suara ditekan, dan kalian harus benar-benar berlatih keras, anak-anak. Sepuluh tahun lagi kalian harus dapat mengalahkan murid si naga bongkok yang disiapkan untuk kalian. Kalian mengerti? Dua orang anak itu kembali mengangguk. Nah, kalau begitu berlatihlah sekarang. Aku hendak pergi mencari seseorang untuk menyelesaikan sebuah persoalan dan ketua Beng San Pai yang sudah mengusir dua orang anak laki-laki itu ke taman untuk berlatih segera menemui putranya. Han Ji, aku akan mencari si naga bongkok. Kau jagalah rumah baik-baik dan awasi dua orang cucuku itu untuk melatih Soan Hoan Chiang. Ah, kau pergi sekarang, ayah. Tidak beristirahat dulu? Tak usah. Aku harus membawa Sin Hang pulang ke tempat ibunya, Han Ji. Karena itu jaga baik-baik tempat ini dan awasi dua orang anakmu itu. Dan kapan kau kembali, ayah? Tidak tahu. Tapi mungkin tiga sampai enam bulan. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang sudah berkelebat pergi meninggalkan putranya kembali membuat Cheng Hon menjublak dan galeng-galeng kepala. Putera pendekar kepala batu ini pun juga tak dapat berbuat banyak kalau ayahnya sudah seperti itu. Maka Cheng Hon yang membiarkan ayahnya pergi dan tinggal di Beng San menanti kedatangannya kembali lalu menunggu dengan sabar. Tapi enam bulan kemudian ayahnya itu datang dengan uring-uringan. Naga bongkok yang dicari ternyata tak berhasil ditemukan. Seakan tahu bakal diganggu ketua Beng San Pai ini dan menyembunyikan diri dengan amat cerdiknya. Dan Cheng Hon yang menarik nafas melihat keadaan ayahnya itu tak banyak cakap. Dia tahu ayahnya marah-marah. Maka dianggan tersenyum kecut dia pun membiarkan saja ayahnya masuk kamar dan mengurung diri. Tapi dua hari kemudian ketua Beng San Pai itu muncul. Kemarahannya agak reda, terlihat dari mukanya yang tidak merah lagi. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang langsung menemui dua orang cucunya laki-laki segera menyuruh mereka mainkan Soan Hoan Chiang untuk dilihat sampai di mana kemajuannya. Tapi ketua Beng San Pai ini tertegun. Hang Ki dan Hon Bu yang diharap berlatih giat ternyata tak mengalami kemajuan berarti, padahal enam bulan sudah dia menyuruh mereka berlatih seorang diri. Maka pendekar kepala batu yang kembali bermuka merah ini langsung saja menyemprot. Hang Ki, Hon Bu, mana kemajuan yang kalian peroleh? Kalian masih tetap seperti enam bulan yang lalu. Bodoh. Pemalas tanda seru. Hang Ki dan adiknya menunduk. Mereka memang tahu itu, karena sesungguhnya mereka tak berlatih sungguh-sungguh sejak diketahuinya bahwa murid si naga bongkok yang akan disiapkan untuk menghadapi mereka itu adalah Sin Hong, saudara mereka sendiri. Maka dua orang kakak beradik yang ragu-ragu ini tentu saja berlatih dengan hati setengah. Setengah. Dan Chiok To Tai Hiap kembali marah-marah. Dia langsung menangani sendiri dua murid yang bandel ini, tapi karena Hang Ki dan Hon Bu berlatih setengah hati untuk ilmu silat baru Soan Toan Chiang itu maka kemajuan yang diharap Chiok To Tai Hiap tak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Memang, untuk ilmu-ilmu silat lain dua orang kakak beradik itu berlatih sungguh-sungguh. Bahkan kemajuannya pesat. Tapi khusus untuk Soan Hoan Chiang ini mereka seakan enggan karena maklum akan kedasyatan ilmu itu yang mampu merobohkan musuh dalam jarak sepuluh tombak dengan angin putarannya yang hebat luar biasa. Dan ini membuat Chiok To Tai Hiap frustrasi. Akibatnya, dalam kekecewaan demi kekecewaan yang bertuli-tuli menggerogoti batinnya maka ketua Beng San Pai ini mulai sering menenggak arak hingga mabok-mabokkan. Pagi itu, setelah sepuluh tahun dari kejadian di atas seorang pemuda duduk bertengger di atas sebuah batu karang yang tinggi. Dia berusia dua puluh tahunan, wajahnya tampan tapi sinar matanya menyipit dengan sudut bibir ditarik mengejek. Jelas menandakan pemuda yang suka merendahkan orang lain dan sombong. Tapi sinar matanya yang tajam berkilat dengan cahaya yang aneh mencorong dari pelupuk yang sedikit ditutup itu membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Siapakah dia? Bukan lain Ceng Leong, murid dari dua orang tokoh iblis yang dulu mengeroyok si jago pedang Butiong Kiam Kun Seng di Bukit Pedang, si raksasa Mongol Tebuba itu serta si mayat hidup, iblis kurus kering yang suka batuk-batuk seperti orang berpenyakitan. Tapi kalau mayat hidup bagai cecak kering yang kurus serta jangkung adalah muridnya ini gagah dan tegak. Ceng Leong sudah bukan merupakan bocah lagi. Dia benar-benar seorang pemuda yang telah dewasa, tampan dan cukup masak. Tapi pergaulannya dengan dua orang guru yang seperti iblis itu membuat pemuda ini banyak meniru perbuatan gurunya terutama si mayat hidup. Seperti diketahui, iblis sebagai cecak kering ini ternyata gemar sekali dalam masalah nafsu berahi. Berkali-kali Ceng Leong menyaksikan gurunya itu mengajak ibunya masuk ke gua, hal yang mula-mula belum diketahui untuk apa. Tapi ketika suatu hari dirinya tertarik dan ingin mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam gua tiba-tiba anak ini terbelalak. Dia melihat sesuatu yang baginya saat itu mengerikan. Keadaan dua makhluk yang berlainan jenis dalam keadaan telanjang bulat. Dan tertegun melihat guru dan ibunya sama-sama bugil dan melampiaskan cinta liar. Maka anak ini bengong, tak tahu apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan dua orang ini. Tapi ketika dia semakin dewasa dan di dalam dirinya mulai terdapat kegetaran-getaran nikmat dari munculnya nafsu berahi bagi setiap manusia normal. Maka Ceng Leong mengerti dan mulai panas dingin. Anak ini sekarang suka melamun, kian berangkat dewasa dan kian paham akan apa yang dilihatnya itu. Tapi karena masih takut dan dirinya saat itu belum dewasa benar maka Ceng Leong menekan saja semua gejolak jiwanya itu dan diam. Hanya melotot dan diam-diam sering mencuri lihat adegan-adegan yang dilakukan ibu dan gurunya itu di dalam gua. Tapi, setelah usianya kian dewasa dan dia sekarang berusia 20 tahun tiba-tiba Ceng Leong ingin mencoba. Dan pagi itu dia bertengger di atas batu karang. Seperti biasa, pagi itu Atsyang akan lewat untuk mandi. Pembantu ibunya ini menang rajin, disamping melayani kebutuhan mereka makan minum juga sering turun ke desa-desa untuk membeli rempah-rempah. Sebuah tugas rutin yang dilakukan pelayan wanita ini setiap kali sebulan. Dan Ceng Leong yang mulai melirik pelayan wanitanya ini karena dorongan nafsu berahinya tiba-tiba saja bergetar ketika secara tak sengaja dia melihat wanita itu mandi. Ini kejadian seminggu yang lalu. Di mana waktu itu Ceng Leong juga sedang duduk di batu karang itu. Dan karena batu ini cukup tinggi untuk melihat sekitar maka Ceng Leong dapat melihat ketika Atsyang sedang mandi di kaki bukit tak jauh dari batu karang itu, di sebuah matu air yang jernih dan sepi. Dan Ceng Leong yang berdebar melihat semuanya ini tiba-tiba timbul nafsu berahinya dan melihat kesempatan. Dia seakan digugah dari ketidaksadarannya selama ini. Betapa Atsyang adalah wanita terdekat setelah ibunya. Dan Ceng Leong yang bangkit kegembiraannya oleh kesadarannya ini tiba-tiba menyala pandangannya dan segera mengamati pelayan wanita itu lebih dari seperti biasanya. Ceng Leong mulai tersenyum, diam-diam menaksir wanita yang mulai diincar ini. Dan ketika pagi itu dia sudah bertekat untuk mendapatkan apa yang diangan-angankannya maka Ceng Leong sudah bertengger di batu karang itu menanti kedatangan pelayannya. Dan benar saja Atsyang mulai muncul. Pelayan wanita ini berlenggang dalam langkahnya yang santai, lalu menuruni bukit menuju ke matu air tak jauh dari batu karang ini. Ceng Leong melihat pelayannya itu tersenyum-senyum. Sebenarnya Atsyang bukan seorang wanita muda lagi. USA-nya hampir empat puluhan. Namun pinggulnya yang masih bulat dan menari-nari di depan matu Ceng Leong membuat pemuda ini mendengus dan tiba-tiba menggigil, memanggil lirih, Bibi Atsyang, mau kemana kau? Atsyang terkejut. Dia melihat sebuah bayangan melompat turun dari atas sebuah batu karang, tapi melihat bahwa itu adalah Ceng Leong. Segera muka pelayan ini berseri kembali dan bertanya. Eh, pagi-pagi kau duduk di situ ada apa, Leong Kongcu? Siapa yang kau tunggu? Ceng Leong sudah mendekati wanita ini. Aku menunggumu, Bibi. Aku tak sabar setelah satu jam bertengger di es itu. Ah, pelayan ini terbelalak. Kau satu jam di situ, Kongcu? Dan menunggu gepula? Ya, aku tak sabar menantinya, Bibi. Hampir aku marah kepadamu. Atsyang tampak terkejut. Leong Kongcu, apa yang sesungguhnya kau inginkan dariku? Bukankah di rumah kau bisa memberitahu? Hektometer, aku justru ingin omong-omong denganmu di sini, Bibi. Aku iagin mendapatkan pelajaran cinta. Atsyang terheran, tidak mengerti. Apa yang kau maksud, Kongcu? Pelajaran cinta yang bagaimana? Dan Ceng Leong sudah menyentuh pundak wanita ini. Artinya aku ingin kau menghiburku, Bibi. Seperti halnya ibu kalau menghibur Jisuhu. Ah, tanda seru ACHCNG melepaskan diri, melangkah mundur. Kau sudah tahu itu, Kongcu? Kau? Tanda petik. Ya, dan tak perlu berpura-pura lagi, Bibi. Kau pun tentu sudah tahu pula apa yang kumaksudkan. Ayolah, kau ingin mandi, bukan? Mari kuantar tanda seru dan Ceng Leong yang sudah menyeringai sambil menyambar pelayan ini tiba-tiba mencium muka pelayan itu dengan canggung asal ngok hingga Atsyang menjerit dan ketakutan. Kongcu, nanti dulu, ini, ah tanda seru. Ceng Leong sudah tak sabar. Dia jadi semakin penasaran melihat pelayannya ragu-ragu, tapi ketika Atsyang mengelak dan melompat mundur untuk yang kedua kalinya mendadak pemuda ini berhenti dan berkilat matanya. Bibi, kau tak mau memenuhi permintaanku? Atsyang gemetar, ia melirik kiri kanan, lalu bentrok dengan sinar matu Ceng Leong yang mencorong bagai harimau haus darah pelayan ini pun gugup. Leong Kongcu, aku, aku takut ketahuan gurumu. Dia mengancam dan akan membunuhku kalau melihat aku melayanimu tanda seru. Hektometer, siapa yang kau maksud? Bibi, T.W. Asuhukah, guru pertama? Atsyang mengjeleng. Tidak, bukan, justru Ji Suhumu, guru kedua, itulah, Kongcu. Mayat hidup lociampuat tanda seru. Ceng Leong tertegun. Kenapa Ji Suhu melarangmu? Apakah dia tahu aku bakal mengganggumu? Pelayan ini menoleh ke kiri kanan, berkedip-kedip matanya, tampak ketakutan. Tapi Ceng Leong yang sudah menyentuh lengannya berkata, Tak perlu kau takut, Bibi. Ji Suhu ke kota raja malam tadi. Atsyang membelalakan mata. Benarkah, Kongcu? Hektometer, kau kira aku bohong Ceng Leong tidak senang. Ji Suhu ke kota raja bersama ibu, Bibi. Karena itu aku sendiri bersama Twe Asuhu. Oha tanda seru Atsyang tampak lega. Kalau begitu di mana Twe Asuhumu itu sekarang, Kongcu? Apakah? Tanda petik. Twe Asuhu sedang bersama di, Bibi. Aku dipesan tak boleh mengganggunya sehari ini. Atsyang tiba-tiba berseri. Sepasang mata pelayan ini berkejap, Hilang raga takutnya. Tapi Ceng Leong yang merasa belum mendapat jawaban untuk pertanyaan tadi mendadak mencik kalengannya. Bibi, kau belum menjawab. Pertanyaanku. Kenapa Ji Suhu milarang dan bahkan mengancamu? Apakah dia tahu aku bakal mengganggumu? Atsyang menarik nafas. Mukanya tiba-tiba sedih, Tapi melepaskan diri dengan halus dia memandang pemuda itu. Sejenak ditatapnya Ceng Leong yang gagah, Matanya bersinar dan tampak kagum, Bahkan bergeirah. Tapi menjawab dengan suara lemah pelayan ini menganggukan kepalanya, Ya, Suhumu dapat menduga apa yang akan kau lakukan, Kongcu. Karena itu jauh-jauh hari dia sudah memesan dan mengancamku agar tidak melayanimu. Ceng Leong mengerutkan alis. Kenapa begitu, Bibi? Apakah? Titik. Ceng Leong berhenti, Memandang tajam pelayan itu dan tiba-tiba bertanya mengejutkan, Apakah Suhu meminta kau melayaninya pula, Bibi? Apakah karena ini maka kau tak boleh kusentuh? Atsyang tiba-tiba terisak. Pelayan itu menganggukan kepalanya, Lalu menjawab terbata-bata dia menatap pemuda ini, B. Benar, Kongcu. Aku selalu melayaninya setelah ibumu selesai dan tak mau diganggu lagi tanda seru. Ceng Leong tertegun. Dia tampak terkejut oleh keterangan ini, Tapi tertawa aneh mendadak pemuda ini menyambar pelayannya itu. Bibi, kau tak perlu takut. Bagaimanapun Ji Suhu tak ada di rumah sekarang. Hayo, hibur hatiku dan kita berdua bersenang-senang tanda seru. Atsyang terkejut. Tapi T. W. Asuhumu ada di rumah, Kongcu. Bagaimana kalau kita ketahuan? Ah, T. W. Asuhu tak pernah ambil pusing masalah cinta. Hai hai. Dia tak mungkin melarang atau melihat kita. Atsyang masih ragu-ragu. Tapi bagaimana kalau Ji Suhumu kembali, Kongcu? Bukankah? Tanda petik. Ceng Leong sudah memotong, Ji Suhu tak mungkin pulang dalam sehari, Bibi. Dia pergi seminggu untuk urusannya itu. Dan Atsyang pun tertegun. Dia kurang percaya, Maka Ceng Leong yang menjadi gemas pada pelayannya ini tiba-tiba mencengkeram pundaknya. Bibi, kau tak perlu takut. Aku bertanggung jawab penuh untuk urusan ini. Kalau ketahuan aku siap mempertaruhkan jiwaku untuk melindungimu tanda seru. Atsyang baru lengga. Ia dapat tersenyum kecil sekarang, Tapi Ceng Leong yang tak tahan oleh nafsunya yang kian bergejolak tiba-tiba merobek baju pelayannya ini. Bibi, kau lepas semua pakaianmu itu. Berjalanlah telanjang mulai dari sini. Atsyang terkejut. Tapi kalau dilihat orang tanda tanya. Ah, tak ada orang di sini, Bibi. Kau turutlah perintahku dan lepas semua pakaianmu itu. Atsyang menggigil. Ia terbelalak memandang Ceng Leong, Tapi terkekeh dan tersenyum genit tiba-tiba wanita ini melepas semua bajunya. Dan begitu telanjang tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya mendadak. Wanita ini berseru dan melompat turun bukit, Kongcu, kejarlah aku. Kita mandi bersama di matu air situ tanda seru. Ceng Leong mendengus. Dia benar-benar dibakar oleh pemandangan ini, Maka begitu pelayannya terkekeh dan berseru menantang dia pun sudah mi lompat dan mengejar pelayannya itu. Tapi Ceng Leong tak terburu-buru. Dia ingin menikmati dulu tubuh Atsyang dari belakang, melahapnya sepuas mungkin. Lalu baru mendekati matu air dia pun menerkam dan menubruk pelayannya itu. Bibi, kau benar-benar menggairahkan, Bior dan keduanya yang sudah sama-sama kecebur dan terguling di air segera tertawa tanpa menghiraukan kiri-kanan lagi. Ceng Leong dan pelayannya itu sudah saling peluk, masing-masing mendengus dan pagut-memagut, Saling tempel bagai lintah yang melekat. Dan Atsyang yang gembira mendapat serangan pemuda yang ganas dan penuh nafsu ini segera membimbing dan mengarahkan pemuda itu dalam Permainan cinta yang benar. Maka Ceng Leong pun menjadi mabok. Dia benar-benar mendapatkan pengalaman pertama dari pelayannya itu, Permainan cinta yang menghanyutkan seluruh sendi-sendi tulangnya hingga mabok sampai di langit ketujuh. Dan Atsyang yang terkeke oleh dengus nafsu pemuda itu sudah melayani dan mengajari pemuda ini sampai puas hingga kehabisan nafas. Dan seharian itu mereka dimatu air, saling bercumbu dan melampiaskan nafsu yang membakar tubuh mereka. Tak ingat lagi bahwa mereka adalah pasangan yang tak seimbang karena betul-betul bagai seorang anak dengan bibinya. Tapi Ceng Leong yang tak peduli dengan semuanya itu memang tak akan menghiraukan semuanya ini dengan pikiran sehat. Dan sore itu mereka baru kembali. Atsyang masih terkekeh-kekeh, tersenyum genit dan bersikap manja bagai seorang gadis berusia 17 tahunan. Sementara Ceng Leong yang tersenyum dengan macu bersinar segera menggandeng kekasihnya itu dengan sikap mesra, tiada ubahnya dengan pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Dan keduanya yang segera mengulang perbuatan-perbuatan itu semakin sering akhirnya benar-benar mabok dan lupa diri. Mereka semakin berani berbuat di mana saja. Tak peduli waktu. Tak peduli tempat. Dan Ceng Leong yang selalu menjanjikan bantuannya pada kekasihnya itu bila sampai dilihat guru mereka menjadikan Atsyang tenang dan semakin hanyut. Wanita ini sendiri mengalami semacam kepuasan lengkap dari Ceng Leong. Karena setelah pemuda itu dilayani dan hasrat nafsunya terpuaskan dia mendapatkan perbandingan yang menyolok antara melayani pemuda itu dengan mayat hidup. Dan tentu saja Atsyang tergelincir. Ia sudah tidak takut lagi bila ketahuan, karena Ceng Leong yang berjanji dan bahkan bersumpah untuknya itu membuat wanita ini berani dan merasa terlindung. Tapi, bagaimana kenyataannya? Sebuah pengalaman pahit. Karena ketika tujuh hari mereka bergelimang Cinta dan mabok dalam mengumbar nafsu berahi. Tiba-tiba saja mayat hidup dan toksim siaoli muncul. Waktu itu mereka seperti biasa bergurau di matu air. Atsyang telanjang bulat, Ceng Leong juga demikian. Dan keduanya yang sama terkekeh dengan tubuh berendam di dalam air sebatas data dengan tubuh saling berdekapan tak mengetahui bahwa dua pasang metu mengintai dan terbelalak memandang mereka. Itulah metu dari toksim siaoli dan mayat hidup. Tapi keduanya yang sedang mabok dalam Cinta yang panas ini tak menyadari. Bibi, bagaimana perasaanmu setelah satu minggu ini? Atsyang terkekeh. Aku puas, Kongcu. Kau benar-benar hebat dan jantan. Ah, bukan pujian itu yang ku maksud, Bibi. Tapi bagaimana perasaanmu setelah kau bersenang-senang denganku dibanding bersenang-senang dengan Jisuhu? Pelayan itu tersenyum. Ia tidak segera menjawab, tapi lengannya yang meliuk bagai ular telah merangkul leher pemuda ini yang kuat dan tegak. Kongcu, kau tentu saja tak dapat dibandingkan dengan Jisuhumu itu. Bukankah kau lebih muda dan kuat? Kau lebih tahan lama, Kongcu. Tidak seperti gurumu yang cepat kehabisan nafas itu, hehek tanda seru. Ceng Leong tersenyum. Kau sungguh-sungguh Bibi. Ah, masa aku bohong, Kongcu? Bukankah kenyataannya? Hehek, kau memang kuat sekali, Kongcu. Kalau tidak lebih banyak pengalaman tentu tak tahan aku melayanimu terus-menerus. Tanda seru dan atsyang yang sudah terkekeh sambil mencium mulut kekasihnya itu tiba-tiba menggelinjang ketika jari Ceng Leong menyelingap nakal di atas dadanya.